Hai guys minuman segar semua suka dong Pertama kita buat jelinya dengan satu bungkus nutrijel rasa kelapa muda 100 gram gula pasir 700 ml air putih atau air kelapa Kemudian jeli, gula pasir dan airnya Kita masak dan rebus hingga mendidih Nah setelah mendidih kita tuangkan ke wadah yang tanpa panas Kemudian kita tunggu jeli hingga mengeras Nah jelinya sudah siap guys Kemudian jelinya saya serut dengan alat ini Rasa dan bentuk jeli ini mirip kelapa muda loh guys Lembut, sedikit kenyal dan enak rasanya Semua akan kita serut dan sisakan sedikit untuk dipotong dadu Nah ini hasil serutannya guys Dan sisanya saya potong bentuk dadu seperti nata de coco Kemudian kita siapkan 65 gram sagu mutiara Sambil kita didihkan dulu ya air di kompor Untuk merebus sagu mutiara ini Kemudian kita rebus hingga sagu mutiaranya masak merata ya guys Tara, sagu mutiaranya sudah masak merata guys Cantik kan? Kemudian kita siapkan wadah Dan kita tuang 250 ml air hangat Kemudian kita masukkan 100 gram gula pasir Lalu kita aduk-aduk Kita masukkan lagi 50 gram fiber cream Sambil diaduk-aduk juga Lalu kita tuangkan 250 ml Susu cair full cream Kemudian tuangkan lagi 500 ml air dingin suhu kulkas Lalu kita aduk-aduk Saatnya kita masukkan lagi jeli kelapa muda tadi Juga jeli yang telah dipotong dadu Kemudian kita tuangkan sirup secukupnya Bisa sirup apa saja ya guys Bisa merek apa saja dan rasa apa saja Disini saya pakai sirup raibina rasa blackcurrant Kemudian kita aduk hingga merata Lalu kita masukkan lagi Sagu mutiara yang telah kita masak sebelumnya Nah kemudian akan kita masukkan lagi ke kulkas Untuk kita dinginkan Biar lebih segar Sudah dingin guys Saatnya kita menikmati Saya tuangkan dulu ke gelas untuk disajikan Sudah kebayangkan guys Segar dan enaknya minuman ini Minuman dingin berkrim Sangat menyegarkan Apalagi diminum saat siang hari seperti ini Kita aduk-aduk dulu Dan kita rasakan kesegarannya Ada mutiara dan jeli kelapa mudanya Berpadu dengan cairan krim dan susu yang gurih Hmm segar Terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Amin Sampai jumpa di video selanjutnya